Intro Bertujuan untuk membina korban penyalahguna narkoba, Polsekota Polres Asahan dan Gerakan Nasional Anti-Narkotika Granat Asahan membuka lapangan kerja. Polsekota memanfaatkan lahan kosong milik Polri di belakang kantor Polsekota dengan membuat kolam tong untuk peternakan ikan. Yang mana nantinya korban penyalahguna narkoba dan pemuda-pemudi yang telah tergabung di Granat inilah yang mengelola peternakan ikan tersebut. Kegiatan ini langsung diresmikan Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Tritonga pada acara peletakan batu pertama pembangunan lokasi kolam tong ikan tersebut. Kapolres Asahan sangat mendukung sekali program dan ide kreatif Kapolsekota Ibtu Rianto untuk membina penyalahguna narkoba dengan membuatkan kegiatan positif melalui peternakan ikan ini. Dalam peresmian peletakan batu pertama tersebut, turut hadir Kepala Dinas Peternakan Asahan dan Ramil, Granat Asahan, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan Korban Penyalahguna Narkoba Binaan Yayasan Klinik Putra Putri Karantina Narkoba Asahan. Kegiatan ini dirangkai dengan pemasangan kerangka kolam tong ikan dan penaburan bibit ikan nila oleh Kapolres Asahan. Menurut Kapolres Asahan, ide kreatif Kapolsekota ini adalah sasarannya memberdayakan masyarakat yang terindikasi pengguna narkoba agar dibina melalui kegiatan tersebut dan agar terindar dari bayang narkoba. Hari ini kita melaksanakan peletakan batu pertama, dalam rangka ada kegiatan budidaya ikan lele. Ini merupakan ide kreatif yang sangat bagus, apalagi kegiatan ini atau ide kreatif ini dikonektingkan dengan bagaimana upaya kepolisian, bagaimana upaya masyarakat, bagaimana upaya pemerintah Kapolres Asahan ini untuk meniadakan segala bentuk peredaran narkoba. Saya sangat apresiasi apa yang digalang, apa yang diidekan oleh Pak Kapolsek Kota Kisaran ini karena beliau sasarannya adalah untuk memberdayakan saudara-saudara kita, masyarakat kita yang terindikasi sebagai pengguna narkoba. Kepolisian Polres Asahan berharap dengan adanya kegiatan ini, target 0% narkoba dapat berjalan baik di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Asahan. Ini program atas bimbingan Pak Kapolres, kami melaksanakan kegiatan di lokasi tanah kepolisian. Jadi ini kita berdayakan adik-adik masyarakat yang selama ini menjadi korban daripada narkoba, kita ajak untuk berhenti dan melaksanakan kegiatan yang positif untuk memelihara ikan lili di sini, melihara ikan nila, dan mungkin sebagian bisa kita arahkan untuk kegiatan pertanian. Dari Sumatera Utara, Tim Lipunan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!